Nah mungkin kita akan beranjak dulu ke narasumber kita yang kedua Dr. Udi. Mungkin ada beberapa pertanyaan tadi mungkin ya bagaimana interaksi obat-obatan tersebut mungkin ya obat-obatan. Kemudian kalau kita pikirkan infeksi meningitis TB itu kan merupakan sesuatu yang subakut ya. Nah itu bagaimana dalam kondisi yang di klinis bagaimana misalnya penyakit dalam akan berpikir bahwa ini ada suatu infeksi susunan saraf pusat gitu ya kalau kita lihat dari infeksinya. Kemudian juga dengan makin banyaknya kasus-kasus HIV nah itu ternyata kan ada banyak meningitisnya. Bagaimana kita berpikir dan bagaimana tadi penanganannya yang saat tadi belum sempat dibicarakan oleh Dr. Ahmad Rizal. Mungkin itu silahkan. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Siti Aminah dan juga Dr. Ahmad Rizal. Kebetulan Dr. Ahmad Rizal ini dengan saya di tim penanggulangan HIV di rumah sakit San Sadikin. Jadi memang saya tahu sekali bahwa Dr. Ahmad Rizal ini banyak sekali meneliti masalah meningitis TB dan juga infeksi susunan saraf pusat yang lain. Mungkin sebelum saya menjawab saya ingin menggalis bawahi bahwa memang meningitis TB apalagi kalau HIV tadi sebutkan meningitis TB saja datang ke rumah sakit sudah terlambat ya. Apalagi yang HIV karena HIV kan ada masalah stigma dan sebagainya sehingga sering sekali datang terlambat. Sehingga kalau kita ketahui kalau datang terlambat tentu banyak infeksi oportunistik yang muncul. Dan yang paling sering kalau kita perhatikan di rumah sakit kita ini nomor 1 dan 2 itu adalah infeksi paru dan infeksi SSP. Oke jadi memang perhatian selalu kita pada dua masalah ini jadi neuro AIDS dan juga mungkin infeksi paru. Mengenai TB dan HIV sendiri kita tahu bahwa TB itu merupakan pembunuh terbesar kalau di HIV. Mungkin sekitar seperempat dari penderita HIV apalagi yang datang terlambat meninggal karena TB. TB dan merupakan kira-kira setengah dari penderita HIV. Jadi kalau kita cari pada penderita HIV TB-nya itu kira-kira ada setengahnya itu ada TB aktif. Sehingga tadi juga sudah diceritakan oleh Dr. Rizal bahwa semua meningitis TB misalnya, atau semua meningitis ya, semua meningitis itu kita tes. Karena memang hasil penelitian kami di rumah sakit ini bahwa TB, terutama TB yang dirawat dan TB yang ekstra paru itu kemungkinan HIV-nya tinggi sekali. Misalnya kalau TB ekstra paru itu antara 25-30 persen termasuk meningitis TB. TB paru yang dirawat di ruangan itu kita rutin periksa dan angkanya sekitar 10-14 persen. Jauh lebih tinggi daripada kalau kita periksa di poliklinik misalnya, di polidots itu angkanya masih kurang dari 1 persen. Tapi kalau di luar itu yang dirawat tinggi. Dan juga jangan lupa bahwa kita ada janji sebetulnya sama UN AIDS bahwa kita pada tahun 2030 kita mencapai 3-0 ya untuk HIV. Zero eliminasi untuk HIV, salah satunya adalah zero death. Sedangkan zero death itu kematian yang diukur adalah kematian akibat TB. Jadi pada tahun 2030 kita janji tidak ada lagi kematian pada penderita HIV akibat TB. Jadi mungkin 2030 saya dan Dr. Rizal sudah pensiun dari penyakit ini. Kita cari penyakit lain karena ceritanya Indonesia sudah bebas. Terus pada HIV tentu gejalanya sangat tidak khas apalagi kalau CD4-nya sangat rendah. Kita punya patokan kalau di klinik itu kalau di bawah CD4 di bawah 50. Walaupun tidak ada gejala kita tetap minta pemeriksaan dari sejawat neurologi. Tapi kalau di atas 50 atau 200 apalagi kalau sekarang kan kita punya kebijakan di Kemenkes itu bahwa untuk HIV itu test and treat. Jadi artinya semua HIV kita tidak usah perhitungkan lagi berapa tingkat imunitasnya itu semuanya akan diobati. Diagnosisnya tadi betul memang kita sering banyak terbantu oleh diagnosis yang konfesional termasuk dari TB. Untuk terapi secara umum terapi ARV itu biasanya kita berikan dalam waktu 2 minggu. Tapi memang banyak sekali penelitian yang memperlihatkan bahwa pada meningitis kelihatannya ada hal yang berbeda ya. Terutama meningitis kripto. Jadi pada meningitis kripto itu dianjurkannya malah kalau bisa antara 5 sampai 8 minggu baru diberikan ARV. Mungkin karena efek inflamasi yang hebat di dalam CNS. Sehingga kalau diberikan ARV terlalu cepat reaksi kiritinya sangat berlebihan. Begitu juga meningitis TB saya rasa Trizal ya. Meningitis TB ya. Betul. Jadi kalau kita bandingkan yang diberikan kurang dari 2 minggu sama yang lebih dari 2 minggu itu angka kematian atau keberhasilan kurang lebih sama. Jadi sampai saat ini untuk meningitis memang kita tidak punya patokan tertentu. Walaupun mungkin LP secara berkala bisa membantu ya. Jadi kalau pada LP ditemukan inflamasi yang sudah mulai menurun mungkin sudah waktunya kita berikan ARV. Untuk interaksi obat saya rasa obat-obat yang sekarang untuk ARV sudah sangat aman. Jadi ada obat yang triple FDC itu. Jadi dalam satu tablet itu sudah ada obat-obat tenofovir termasuk evoviren. Dan itu yang sekarang dianggap paling aman untuk penderita TB. Karena TB yang penyakit paling banyak dan juga infeksi lain. Efek sampingnya yang paling tinggi terutama adalah pada penyakit ginjal. Jadi paling interaksinya yang kita perhitungkan itu kalau pada orang tua atau dengan underlying penyakit ginjal atau misalnya hipertensi. Untuk pertanyaan berikutnya tentang kapan seorang klinisi misalnya penyakit dalam mencurigai infeksi SSP. Tentu satu kalau dia HIV. Yang kedua kalau misalnya ada gejala SSP tentu ya. Misalnya febris disertai dengan gangguan kesadaran misalnya pada divoid toxic atau pada sepsis. Misalnya tentu kita harus pikirkan bahwa itu salah satu kemungkinan. Apalagi kalau sumber sepsisnya kita tidak tahu jelas atau ada tapi kelihatannya tidak begitu bermakna gitu. Tentu harus kita pikirkan sumber infeksi SSP sebagai dan harus bekerjasama. Mungkin itu saja Dr. Siti Aminah. Terima kasih Wan. Ya terima kasih Dr. Udi. Di sebelah kiri saya ada Dr. Hendarsyah Suryadinata, Dr. Spesialis Penyakit Dalam. Dia dari ahli konsultan pulmonologi. Mungkin saya akan sedikit bertanya. Tadi dikatakan bahwa rifampicin itu kalau untuk SSP sudah dicoba menjadi 600 miligram. Jadi dosisnya itu tidak 600 miligram dan kalau seumpamanya ada gangguan di hepar maka katanya ditunggu 10 kali. Kemudian baru akan di stop. Bagaimana kira-kira dari Dr. Hendarsyah? Terima kasih Dr. Siti Aminah. Terakhir memang dari Juknis, dari Kemenkes, untuk penatalaksanaan efek samping obat yang menyangkut paru, eh yang menyangkut liver, kita menyebutnya adalah Dili. Drag Injus, Liver Injuli atau Hepatitis Imbas Obat. Nah dari masing-masing obat yang paling merusak sebetulnya adalah pirezinamid. Yang kedua adalah INH dan yang terakhir adalah rifampicin. Nah disana di Juknis disampaikan bahwa kita akan menghentikan pengobatan adalah apabila ada peningkatan SGOT-SGPT atau fungsi liver di atas 4 kali upper limit normal. Nah itu sebetulnya angka itu didapatkan dari perhimpunan ahli hepar sedunia gitu. Menyampaikan hal yang sama juga. Tapi perlu kita ketahui bahwa tiap obat ini mempunyai mekanisme yang berbeda. Pirezinamid dan INH jelas dia akan merusaknya itu ke sel. Kelainannya itu adalah sitotoksik. Nah tapi kalau rifampicin, rifampicin itu adalah menimbulkan kelainan di heparnya itu adalah palestatik type. Jadi sebetulnya SGOT-SGPT tidak akan terlalu meningkat seperti apa yang dihancurkan, apa yang diakibatkan oleh INH ataupun pirezinamid. Mungkin masih bisa aja normal. Tapi pada pasien mungkin tampilannya adalah mulai timbul ikterik. Nah ketika diperiksa mungkin alkalifospatase sama gamma GTM bisa meningkat. Jadi kalau untuk peningkatan rifampicin ditunggu sampai 10 kali perlimit normal pun, mungkin kalau menurut hemat saya tidak masalah. Nah karena mekanisme kelainan lepernya juga palestatik type gitu. Cuman ya mungkin yang akan jadi batasan itu adalah bukan SGOT-SGPT, tapi mungkin bilirubin yang jadi batasannya. Nah terkait dengan hal lain yang menjadikan efek samping dari OAT itu sendiri, yang kita khawatirkan adalah yang paling kita khawatirkan, acute liver failure. Jadi acute liver failure mungkin akan ditandai dengan klinisnya adalah mulai ada penurunan kesadaran, dan mulai ada gangguan koagulopati. Terus kemudian hipoglikemi, dan kalau sudah terjadi mungkin kita hanya bisa supportive. Dan kalau idealnya adalah transplant sebetulnya. Karena tidak ada obat lain kalau sudah terjadi acute liver failure. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kita telah mendengarkan ketiga narasumber kita. Mungkin sekarang waktunya untuk bertanya. Di sini kita telah tersambung dengan dok. Tonsitorus, spesialis bedah sarap konsultan. Silahkan dok. Silahkan. Mangga. Silahkan bertanya langsung. Ini menarik. Saya 30 tahun berpengalaman di Palembang. Dalam hal meningitis tuberculosa, tuberculoma, kemudian sponditis tuberculosa. Menariknya adalah pasien yang mengalami meningitis tuberculosa itu, apakah memang masuknya sudah terlambat, atau sudah terjadi meningitis tuberculosa sebagai penyulit dari suatu pengobatan. Menariknya di sini adalah, kalau memang kita bisa mencegah dengan 600 miligram riba besin yang lebih bagus, mortalitasnya 60 persen, itu apakah semua pasien yang ekstra pulmonal TPC bisa langsung diberikan opat tersebut, termasuk yang HIV, yang pertama. Kedua adalah, kenapa di Vietnam kok perbedaan itu tidak nyata? Ada faktor apa di Vietnam yang menyebabkan pengobatan kedua tadi, saya lihat survival-nya tidak berbeda. Yang ketiga, maaf banyak pertanyaannya, yang ketiga adalah, saya setuju bahwa hidrocephalus karena meningitis tuberculosa, itu saya pun juga enggan memasang pipisan, karena ada teori yang menitakan bahwasannya hidrocephalus karena meningitis tuberculosa, itu inserisil. Jadi karena suatu proses patogenesis penyakit, perjalan penyakit, satu waktu dia mengalami hidrocephalus, dan mungkin akan hilang dengan sendirinya sehubungan dengan pengobatan yang baik, karena itu temporary sifatnya. Makanya tadi sebutnya steroid bisa membantu, itu mungkin salah satu menjawabkan, odema-odema arachnoid itu menjadi lebih mampu menyerah dengan steroid. Yang terakhir adalah, lebih baik mungkin kita coba dengan EFD, ekstra ventricular glenase, karena apa? Ya, dia paling tidak temporary mengeluarkan satu tekanan yang berbeda, meningkat, dan dicabut pada keadaan di mana tekanannya sudah tidak tinggal lagi, dibandingkan dengan pipisan, itu saja. Atunuhun. Terima kasih dok. Mungkin saya bisa beri kesempatan Dr. Rizal untuk menjawab. Ada empat pertanyaan, silahkan. Terima kasih dokter Sitorus. Ternyata bisa berbeda juga. Biasa aku menjawab suasana-satunya. Bungur ke dirinya. Jadi memang tren yang sekarang sedang berjalan atau sedang ada adalah menaikkan obat-obat TB, terutama Rifampicin. Yang tadi saya ceritakan 600 tadi itu adalah Rifampicin IV. Waktu kami mencobakan pertama kali, membandingkan 450 miligram oral dengan 600 miligram IV. Cuma IV ini kita tidak punya di Indonesia sebenarnya. Itu waktu kami mengadakan penelitian, kami minta impor khusus kepada Balai POM. Kemudian karena itu kami mencobakan juga saat ini memberikan oral Rifampicin dengan dua kali dosis, yaitu 900 miligram, dan tiga kali dosis, yaitu 1.350 miligram. Dan memang dari tiga dosis yang ini, kita tidak melihat terlalu banyak perbedaan dari segi adverse eventnya atau efek samping yang ditakutkan dari pemberian Rifampicin. Tapi si angka kematiannya dia memang tidak sedramatis yang pemberian dengan IV itu. Jadi lebih rendah yang dikasih 1.350, itu angka kematiannya lebih rendah daripada yang dikasih 450, tapi memang tidak selebar itu seperti tadi grafik yang dokter lihat. Nah, kita sedang ingin mencobakan lagi, mudah-mudahan bisa, adalah mencobakan pada kelompok pasien yang lebih banyak lagi. Kemarin itu kita cuma terhadap 60 orangan. Nanti kita akan mencoba terhadap mungkin sekitar 500 orang. Kita berharap dengan jumlah pasien yang lebih banyak, kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih pasti tentang dosis Rifampicin ini. Kemudian yang di, begitu dok mungkin yang pertama ya dok? Mungkin pertanyaannya boleh tidak langsung dikasihkan 800, boleh tidak? Ya. Jadi, oke. Jadi kalau saya akan menganjurkan, karena evidence-nya sudah ada dok, kita kasih 900 saja gitu, itu kalau pasien datang dengan meningitis TB. Daripada kita kasih 450, kasih 900. Efek sampingnya dipantau, dalam seminggu biasanya kalau mau ada apa-apa dengan liver, biasanya sudah mulai keluar. Tapi ya itu tadi, sebagian besar tidak ada masalah dengan livernya. Memang ada kenaikan liver function sedikit, kemudian tidak sampai satu minggu dia kembali ke normal. Sebagian besar seperti itu dok. Kemudian, begitu ya dok ya? Ya betul. Kemudian, ya. Yang di Vietnam itu orang bertanya-tanya, kenapa hasilnya seperti itu? Kalau kita lihat dari, dari pola pasiennya, di kita atau di Bandung, saya kira juga mungkin di Palembang hal yang sama terjadi. itu lebih dari 90 persen pasien datang sudah di grade 2 dan grade 3. Artinya pasien sudah tidak sadar, ada hemiparesis, ada tuberkuloma, ada segala macam. Pasien-pasien yang di Vietnam, itu 30 persen masih grade 1. Kita juga tidak tahu kenapa Vietnam bisa cepat sekali mendapatkan pasien dalam keadaan dia masih grade yang awal. dan memang diketahui grade awal ini berhubungan dengan angka kematian yang lebih baik. Jadi itu salah satu penjelasannya. Tapi kami merasa bahwa 15 miligram ini juga terlalu rendah begitu. Karena yang di Vietnam dikasihkannya 15 miligram dalam waktu 2 bulan. Kita 30 ya? Yang kemarin kita coba kan 30 dok yang masih memberi efek yang baik gitu. Terima kasih untuk masukannya tentang hidrosefalus dan Vipishan. Dok, memang kami merasa kesulitan untuk Vipishan ini, selain dari segi kesempatan dan biayanya, tapi juga banyak orang yang tidak mau di Vipishan. Dan terima kasih tadi memasukannya bahwa memang sebagian besar orang enggan untuk melakukan Vipishan pada meningitis TB. Dan tentang extra ventricular drainage, mungkin kami akan coba ajak teman-teman berdasaraf di sini untuk mencobakannya mungkin, Dokter Sitorus. Berikutnya, mungkin kita beralih dulu ke Karawang sebentar ya. Di Karawang, Pak Angga, Dokter Endang, atau Dokter Ruth, silahkan. Dokter Ruth, silahkan Dokter Ruth. Terima kasih, Pak Anggi. Jadi yang ingin tanya-tanya adalah kami di rumah sakit umum Merah Karawang, sudah berapa kali di jadinya, mendapat saja yang sedang berjalan-jalan di OAT, jalannya juga beropula, terus tiba-tiba tak ada di jalan ini-jalan ini. Nah, ini tanya-tanya adalah bagaimana untuk pemberiannya latinya, apakah kita teruskan, karena kelihatan itu ada yang sedang dalam terapian bulan 16, sudah dengan meningitis, atau bahkan sudah mau selesai, sudah dengan meningitis. Jadi bagaimana sebaiknya untuk pengobatannya? Terima kasih. Jadi pasien ini, sudah pasien menggunakan OAT, kemudian tiba-tiba dia didianggap meningitis. Apakah pengobatannya itu dianggap harus diteruskan, atau itu dianggap dari awal lagi, atau bagaimana? Silahkan. Terima kasih. Kalau saya boleh tanya, apakah pemeriksaan HIV dikerjakan pada pasien ini? Yang ini sudah memulai 360, dan tiga-tiganya HIV-nya negatif. Ini agak susah. Kalau pada pasien HIV positif, seringkali dia mendapatkan meningitis pada saat sedang dalam pengobatan TB, mungkin Dr. Rudi juga sering malamnya, sedang dalam pengobatan TB, baru bulan kedua, bulan ketiga, terus dia mengeluh sakit kepala, dan sebagainya. Kemudian menjadi, mendapatkan diagnosis meningitis TB setelah kita lakukan pemeriksaan. Pada kasus seperti ini, biasanya kita, kalau saya candong, mengulang pengobatan. Dan mungkin sekarang dengan, ya, nomor satu, kalau kita akan berikan revampicin dosis yang lebih tinggi, kemudian INH dan pirazinamid, dan etam butolnya tetap dengan dosis yang standar. Mungkin itu lebih baik. Mungkin Dr. Endarsah ada pendapat yang lain. Mungkin saya hanya menambahkan saja. Mungkin masih, harus juga dipikirkan, mungkin ada kemungkinan, suatu yang resisten. Mungkin suatu MDR, apakah suatu pre-XDR, atau suatu XDR. Jadi, untuk kasus seperti ini, lebih baik memang dilakukan pemeriksaan CCM, tes cepat molekuler. untuk membutuhkan, apakah ini masuk dalam strain yang resisten, atau yang masih sedikit. Mungkin seperti itu. Saya kira di Purwakarta ada ya, untuk CCM-nya, eh, Karawang. Kalau di PMCAS dikenalnya TCM-nya, tes cepat molekuler. Di Karawang sudah ada. Ada. Jadi, kalau untuk TCM pada, mungkin, kalau Dr. Endang atau Dr. Ruth bisa mengambil cairan LCS-nya, itu bisa diperiksa TCM terhadap spesimen LCS. Mungkin lebih baik daripada, atau gabungan antara sputum dengan LCS. jadi TCM itu bisa mengambil cairan LCS-nya. Kalau untuk spesimen LCS tidak membutuhkan pre-treatment apa-apa, jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam cartridge-nya, dan diperiksakan. Mungkin itu menjadi salah satu jawaban. Mungkin Dr. Rudi mau tambahkan. Mungkin apa sesudah kita lakukan gene expert, kemudian hasilnya bagaimana? Kalau positif bagaimana, kalau negatif bagaimana? Mungkin kalau dia nyata gene expert-nya positif dan revampicin resisten, berarti kita mesti memikirkan tentang MDR-TB ya, dok. Tapi kalau dia TCM-nya positif dan revampicin sensitif, saya pikir pada tempatnya untuk memberikan dosis yang tinggi. Jadi kan biasanya kalau dengan dosis TB paru kan 450 atau 600, kita naikkan dua kali lipat. Mungkin Dr. Rudi silahkan. Sedikit saja mungkin salah satu bedenya adalah kepatuhan minum obat ya, mungkin juga mesti dipikirkan. Jangan-jangan obatnya karena sudah membaik, mungkin juga salah satu. Jadi bedenya mungkin MDR, kedua sudah patuh ya, tiga mungkin khususnya kalau kalau betul itu semuanya TB di samping tentu penyebab lain ya. Mungkin kalau pada HIV negatif, kita masih belum banyak DT-nya penyebab penyebab lain selain TB. Dan berikutnya di sini yang sudah ada perlihatan, rumah sakit Al-Ihsan. Al-Ihsan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjutkan, sudah terdengar. Maaf Bu, saya perwakilan dari Al-Ihsan, mau bertanya. Untuk di Al-Ihsan sendiri di sini, ketika pasien awal didiagnosis TB meningitis oleh dokter, pasien tersebut difonis langsung mendapatkan pengobatan OAT, baik itu program dot atau reguler lepasan selama satu tahun. Nah, untuk tadi, rekomendasi pemakaian rifampisin, 30 mg hanya untuk waktu 2 bulan saja dok ya, mungkin. Kalau untuk dari bulan ketiga sampai bulan kedua belas, apakah masih memakai 30 mg per mg per kg berat badan atau diturunkan lagi menjadi 15 mg per kg berat badan dok? Terima kasih. Silahkan, dokter Rizal. Terima kasih kepada dokter sejawat dari Al-Ihsan. Tentang pemakaian rifampisin ini, seberapa lama dan seberapa banyak, sebenarnya masih belum ada evidence yang cukup kuat ya, sebenarnya, untuk yang dosis tinggi ini. Tapi, kelihatannya seperti, karena rifampisin itu bekerja mungkin lebih pada fase awal pengobatan, jadi kelihatannya kita membutuhkan dosis yang tinggi ini pada minggu-minggu pertama pengobatan, mungkin bisa sampai 8 minggu, atau mungkin cuma 4 minggu, kita belum tahu. Yang jelas, setelah selesai fase intensif, kita kembali ke fase yang reguler atau kita masuk fase rumatan, kita kembali ke dosis yang biasa. Saya kira itu yang lebih masuk akal. Dan durasinya memang untuk meningitis, orang sekarang senang memberi di atas 9 bulan ya dokter Rudi ya. Antara 9 sampai 12 bulan. Kalau di guideline di Inggris, kalau nggak salah sampai 15 bulan ya dokter. Tapi mungkin kita kasih 9 bulan. Yang sering jadi masalah adalah kalau menggunakan obat DOTS, karena obat DOTS ini dipatoknya 6 bulan. Ya, dan intermittent. Setelah masuk bulan ketiga, cuma diberikan 2 kali dalam 1 bulan, eh, 3 kali dalam 1 minggu. Sedangkan kita kalau dari meningitis lebih senang memberikan revampicin dan INH setiap hari. Itu yang seringkali menjadi kendala dan belum terselesaikan, saya kira Dr. Hendarsah ya, antara program dengan apa yang kita lihat saat ini. Jadi seringkali kalau kami merawat, akhirnya memberi revampicin dan semua itu dalam kemasan yang lepasan, bukan dalam bentuk FDC. Saya dengar lepasan ini akan segera habis ya dokter ya. Itu yang kita belum punya solusinya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini, revampicin, INH dan sebagainya yang lepasan ini akan tidak tersedia lagi dan kita harus pindah ke sediaan FDC. Dan itu memang belum terbicarakan dengan baik tentang pasien-pasien TB meningitis ataupun TB ekstra paru yang lain. Saya kira begitu mungkin. Mohon izin Dr. Hendarsah bisa memenang. Silahkan Dr. Hendarsah. Perihal untuk obat itu. Terakhir memang waktu pertemuan koalisi TB itu dari Kemenkes nanti akan yang tiap hari. Sebetulnya itu. Ya. Cuman stok yang masih intermittent masih banyak jadi dihabiskan dulu. Jelas di evidence-nya bahwa yang apa, yang tiap hari itu angka recurrentnya itu dalam dua tahun pertama itu rendah. Sedangkan kalau yang intermittent itu lebih tinggi. A dan B gitu. Cuman waktu itu yang saya pahami kenapa pemerintah kita mengambil yang level evidence yang B gitu. Karena mungkin perhitungan ekonomi kesehatannya itu mungkin disana yang bermain gitu ya. Jadi mungkin lebih lebih menguntungkan apabila diberikan intermittent gitu. Terus untuk yang lepasan dari Kemenkes sudah menyampaikan bahwa salah satu terjadinya MDR karena beredarnya OAT di apotek di pasaran gitu ya tanpa resep. Nah diantaranya itu adalah yang produk lepasan ini. Jadi untuk mencegah puming lebih lanjut yang lepasan ini akan dihentikan tapi ternyata kan dari klinisi keberatan sebetulnya. Karena semua pasien tidak semua pasien yang akan membutuhkan FBC itu. Pasien-pasien dengan Dili jelas dia akan butuh lepasan. Orang dengan CKD butuh lepasan. Dengan berbagai macam komorbid itu butuh lepasan. Jadi dari koalisi TB kemarin menyampaikan ke Kemenkes bahwa tolong yang lepasan tetap diproduksi tapi peredarannya hanya terbatas di rumah sakit besar. Jadi kalau ada komplikasi yang menyangkut dengan komorbid seperti gangguan ginjal gangguan liper dan lain sebagainya yang membutuhkan lepasan silahkan kirim ke PPK 3. Jadi hanya beredar di PPK 3 saja. Seperti itu. Ya dan kalau kita lihat mungkin konsentrasi yang dalam FBC itu mungkin tidak tidak cocok tidak sesuai untuk meningitis TB ya. Bagaimana? Ada ide seperti gini sebenarnya dok kita memberikan kalau memang FBC itu secara program kan memang dia harus ada FBC plus satu tablet Trifampicin ekstra begitu. Itu mungkin yang paling gampang dikerjakan. Ini saya sudah lihat ada rumah sakit Cibinong. Silahkan rumah sakit Cibinong ada yang ini ada yang ingin bertanya belum ada ya kalau begitu kita ke Unan ya dari Unan terima kasih sudah bergabung silahkan ada yang mau bertanya terima kasih terima kasih bagaimana cara desensitisasi pada pasien dengan berat induus mana dulu yang diturunkan mana yang dipertahankan silahkan terima kasih kita ketahui bahwa dili atau hepatitis imbas obat itu ada dua tipe yang pertama itu yang citotoxic citotoxic yang satu lagi adalah yang kolestatik nah termini di sini mungkin adalah yang citotoxic itu yang penyebabnya jelas adalah obat-obatan yang di metabolisme dihepar yang pertama adalah pirezinamid yang kedua INH dan yang ketiga adalah dipampisin jadi dua obat lain etambutol dan satu lagi etambutol itu tidak serotomisin mungkin kalau kategori dua itu tidak tidak dilepas jadi tetap diberikan yang diberikan pertama kali adalah biasanya isoniazid karena diantara ketiga itu yang paling lemah toksisitasnya itu adalah isoniazid jadi diberikan bisa tiga hari bisa dimulai dengan misalnya dikasih 100 miligram tablet kemudian besoknya 200 dan yang hari ketiga adalah 300 miligram dan hari ketiga dilakukan pemeriksaan SGOT-SGPT nah kapan kita mulai desensitasi ini kalau di juknis jelas disebutkan harus kembali normal dulu atau maksimal SGOT-SGPT di atas dua kali upper limit normal jadi kita bisa mulai itu nah apabila setelah tiga hari tidak ada tidak ada kenaikan SGOT-SGPT yang bermakna maka kita berikan full INH ditambah dengan etambutol dan dimulai diberikan ripampisin dimulainya juga sama 150 miligram sepertiganya kemudian diberikan 300 miligram hari kedua dan hari ketiga diberikan 450 miligram pas hari ketiga periksa lagi SGOT-SGPT dan kalau tidak ada kenaikan lagi kemudian masuk piraizinamid yang paling toksik piraizinamid hari pertama diberikan 500 miligram hari kedua itu 1 gram dan yang hari ketiga adalah 1,5 gram atau 1.500 miligram dan hari ketiga kita periksa lagi SGOT-SGPT nah yang di ini ada yang sifatnya itu rekurren gitu ya rekurren itu karena dia tidak kuat benar-benar tidak kuat karena salah satu komponen obat itu nah kalau ternyata kejadian lagi berarti kita harus mengganti obat salah satu obat itu misalnya piraizinamid tetap menimbulkan dili gitu ya sedangkan INH tidak dan ripampisin tidak kita harus ganti dengan OAT yang lain seperti itu ya terima kasih sudah jelas dari ini yang berikutnya RSUD Kota Bandung silahkan Dr. Wai silahkan terima kasih Dr. Sisi Dr. Ahmad Rizal saya ingin menanyakan mengenai iya dok saya ingin menanyakan mengenai komplikasi dari artritis di dalam saya dikatakan bahwa ada pemberian untuk asetosal bagaimana kalau terjadi pada anak terima kasih dok ya silahkan Dr. Rizal ya terima kasih Dr. Sofi kalau kita lihat memang aspirin ini sebenarnya sedang di sedang di sedang di keceng lah gitu ya untuk menjadi obat untuk menghindari artritis pada pasien meningitis itu didasarkan dari dua penelitian dan kebetulan memang yang nomor satu adalah pada anak-anak pada anak-anaknya dicobakan diberi diberi asetosal atau asal dosis rendah dengan asal dosis tinggi kemudian dibandingkan ini dilakukan di Afrika dibandingkan efek sampingnya apa dibandingkan efeknya terhadap pembentukan artritis memang katanya pemberian asetosal dosis rendah itu bisa membantu mengatasi artritis atau menghindari artritis itu juga didapatkan pada satu penelitian di India pada orang dewasa orang yang mendapat 100 miligram aspirin selama perawatan meningitisnya itu lebih sedikit yang terbentuk artritis jadi lebih sedikit yang mengalami stroke karena perawat pada saat perawatan karena meningitis tapi memang ini belum dijadikan standar karena orang sekarang sedang berpikir tentang sebenarnya mekanisme gangguan akibat meningitis ini di dalam kepala ini apakah proses trombosis atau proses atlerosklerosis karena nanti masing-masing dosisnya beda memang sempat akan dilakukan penelitian tapi sampai hari ini belum dikerjakan setahu saya belum dikerjakan di mana-mana membandingkan kalau dikasih dosis rendah untuk mengatasi trombosis apa atlerosklerosis atau dosis tinggi untuk mengatasi trombosis sorry dosis tinggi untuk mengatasi trombosis jadi apakah ini suatu proses trombosis antara dua ini yang satu membutuhkan dosis rendah seperti kita kasih pada stroke yang satu membutuhkan dosis tinggi dan memang belum ada berban yang pasti dan juga termasuk yang pada anak di Afrika Selatan itu walaupun dia ada efeknya dengan pemberian dosis rendah tapi penelitian itu tidak selesai dikerjakan karena di tengah-tengah didapatkan orang yang mendapatkan dosis tinggi banyak yang meninggal bayi yang mendapatkan dosis tinggi banyak yang meninggal sehingga penelitiannya disuruh di stop oleh drug safety monitoring boardnya dan sampai hari ini belum ada lagi orang yang mengulangi penelitian itu beberapa pernah mencobakan talidomit yang dulu pernah dilarang untuk mengatasi inflamasinya ini juga tapi juga belum ada satu yang cukup definit untuk bilang apa yang boleh kita kasihkan untuk mengatasi infark pada pasien meningitis baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa seperti itu mungkin jawabannya ada mau lebih ada yang masih mau ditanyakan ada yang masih mau ditanyakan Dr. Safi atau sudah jelas suaranya tidak keluar tidak kedengaran ya cukup ya terima kasih ini yang berikutnya saya lihat ada rumah sakit ada provinsi Lampung silahkan ada yang mau bertanya mungkin ada peserta dari dari ruangan ini yang akan bertanya sementara kita menunggu pertanyaan dari yang lain sejawat yang lain silahkan apakah ada yang bertanya ya silahkan Dr. Feby terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan dok saya Feby dari residen semester 2 jadi pertanyaan saya ada dua dok yang pertama adalah tadi saya mendengar untuk pemberian rivampisin 900 miligram itu mulai direkomendasi ya dok ya apakah itu berlaku pada semua grad meningitis TB grad 1 2 ataupun 3 yang kedua dok tadi saya juga sempat mendengar tentang penggunaan FDC dok jadi kebetulan saya sering beberapa kali mendapatkan pasien-pasien meningitis TB dan telah terdiagnosa dengan B20 itu sering mengalami drag erupsi akibat penggunaan FDC pada bulan-bulan sebelum dia masuk ke RSHS mohon tanggapan dari dokter itu bagaimana untuk tata laksana meningitis TB selanjutnya terima kasih dok silahkan dokter Rizal ya terima kasih memang tentang revampicin 900 ini saya kira tidak tergantung grade jadi mungkin mungkin kita akan mencoba mengubah SOP kita bahwa pemberian revampicin dimulai dengan 900 mg tidak tergantung grade kemudian untuk FDC FDC-nya dokter Udi atau FDC-nya TB karena di ARV juga ada FDC untuk tenofovir dan sebagainya ya memang yang menjadi kesulitan pada pemberian obat-obat ini adalah kalau terjadi drug eruption dan kita tidak tahu mana yang menyebabkan biasanya penanganannya saya kira secara general di stop dulu ya dokter endah saya stop dulu nanti kalau teman-teman dari bagian kulit ada yang disebut sebagai challenge test dicoba satu-satu dan saya kira yang dikerjakan yang dikerjakan untuk desensitasi juga hampir serupa dengan challenge test mungkin dokter Hendersah bisa menambah terima kasih dokter Rizal itu salah satu efek samping suatu alergi obat atau berupa suatu res suatu drug eruption itu adalah suatu efek samping yang unpredictable walaupun kita sudah pernah menanyakan mungkin pada saat kejadian itu adalah pertama kali seumur hidupnya dia merasakan efek samping berupa drug eruption kalau terjadi seperti itu kita kan harus mencari tahu dulu obat mana yang menjadi penyebabnya artinya stop semua obat kemudian tunggu res kulitnya itu sembuh dulu kemudian dilakukan drug challenge test nah bahkan sampai ada beberapa pasien yang sampai yang berat sampai ten waktu itu yang paling berat itu pas ketika diberikan lagi ditunggu sampai sembuh dirawat ketika ketika sudah sembuh dicoba lagi dan akhirnya ketahuan obatnya dan setelah ketahuan seperti itu obat itu di eliminir tidak digunakan lagi dan diganti disubstitusi dengan obat anti tuberkulosis yang lain mungkin dokter Rudi silahkan terima kasih boleh menambahkan sedikit tentang drug eruption sebetulnya kalau obat itu ada 4 tingkat ya dan tidak semuanya harus di stop kalau kita tingkat 4 seperti tadi TENS atau sindroma steven johnson tentu semuanya di stop tapi kalau tingkat 1 dan 2 mungkin hanya gatel tidak perlu perawatan kita masih masih boleh memberikan antihistamin misalnya atau steroid sedikit kemudian obatnya diteruskan kalau tingkat 3 misalnya baru hanya obat itu saja yang kita curigai yang kita stop sedangkan obat lain dihentikan dan satu lagi mungkin yang perlu saya ingatkan bahwa untuk HIV biasanya kita tidak tidak boleh melakukan challenge TSH apalagi atau lesensitasi juga sebetulnya tidak tidak diperkenankan jadi kalau kalau kita berhadapan dengan drug eruption pada pada orang HIV dan kita tahu kemudian obatnya itu ya mungkin obatnya diganti saja daripada kita coba-coba lagi karena memang lebih berbahaya karena kita tahu pada pada orang HIV itu sebetulnya sistem imunnya lengkap hanya tidak ada yang mengatur sehingga mungkin reaksi obatnya berlebihan jadi kalau banyak sekali penelitian-penelitian melihatkan bahwa drug eruption dili dan sebagainya itu pada orang HIV jauh lebih tinggi daripada daripada yang tidak HIV mungkin itu saja dan bagi peserta yang pertanyaannya belum tersampaikan boleh menambah komen di webinar.rsas.org.id silahkan ada berhubung silahkan ada audience yang mau bertanya dari sini silahkan terima kasih kepada Dr. Sityamina Dr. Rizal dan Dr. Rindasas Dr. Rudi sebetulnya saya mau menanyakan tentang pasien dengan MDR-TB pada kasus dengan dimana pasien yang mengalami MDR-TB sudah terkonfirmasi di gene expertnya hasilnya memang TBC-nya MDR juga hasilnya pada kasus seperti itu dengan keadaan yang revampicinnya kan resisten kita memberikan obatnya seperti apa masalahnya kan kalau yang lain saya gak tahu apakah bisa masuk ke LCS atau enggak itu aja jadi kalau MDR-TB positif tapi revampicin resisten maaf konfirmasi maksudnya untuk kasus meningitis TB dengan MDR-TB berarti kalau dari TCM menyatakan bahwa revampicin resisten yang diserai dengan MTB-nya detektif berarti walaupun sebetulnya gold standarnya adalah kultur tapi kan kultur lama sampai 8 minggu nah disampaikan bahwa penelitiannya TCM itu adalah 90% kuman strain yang resisten terhadap revampicin itu 90% resisten juga terhadap INH makanya TCM ini digunakan untuk tes cepat untuk deteksi kasus MDR nah yang terjadi setelah itu adalah tidak memungkinkan untuk pemberian obat berupa ripampicin dan INH karena serresisten jadi wajib diberikan regimen MDR dengan berbagai macam obat di dalamnya ada levofloxacin ada sikloserin ada etionamid kemudian ada kanamisin atau kapreomisin ataupun mungkin regimen lain yang melibatkan obat-obat baru seperti bedakilin ataupun dialamanit itu untuk kasus TB yang paru maupun yang ekstra paru nah cuman untuk yang sekarang lagi diperkenalkan yang short term regimen kalau yang konvensional itu pengobatannya itu sampai 22 bulan sampai 24 bulan dengan short term regimen ini bisa antara 9 sampai 12 sampai 11 bulan untuk yang ekstra paru memang tidak tidak apa ditujurkan jadi untuk yang ekstra paru tetap menggunakan regimen yang standar apakah regimen-regimen tersebut berada di PPK 2 ataukah itu di PPK 3 atau bagaimana pengaturannya untuk keberadaan obat sementara di Jawa Barat ini yang menjadi rujukan adalah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin tapi kita punya 2 3 ada 3 sub rujukan yang untuk daerah Cia Ayu Maja Kuning itu adalah Masakit Gunung Ti kemudian untuk daerah Barat itu Keruk Sakit Arun di Cisarua kemudian yang untuk daerah Bandung sekitarnya selain ke RSAS bisa dilakukan di BBKPM di Cibadak jadi keputusannya tetap dilakukan di tim ahli klinis RSAS tapi setelah itu dikirim ke periper salah satu sub rujukannya adalah 3 tempat tersebut ya terima kasih Tuhan Darsah selesai jadi beginilah acara dari webinar hari ini mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua baik itu untuk pelayanan dan untuk pasien-pasien terutama untuk patient safety dan kita harapkan apa yang telah kita bicarakan bermanfaat untuk kita semua dengan demikian saya akhiri pertemuan kita terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi wabihai tofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh audio jungle selamat menikmati